Nafes ini sebenernya datang karena ada 3 hal penyebabnya Yang pertama, teman-teman karena memang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman apa kabar? Mudah-mudahan saya selalu, saya lama banget 3 minggu gak bikin konten Tapi hari ini saya diberikan Tuhan untuk bisa bikin konten Karena bener-bener udah slow Kemarin kesemukan kerja Tapi by the way, teman-teman apa kabar? Mudah-mudahan saya telah Hari ini saya mau ngebahas terkait tentang interview kerja lagi Yang banyak banget request di Instagram saya ini Yaitu kamu boleh bisa DM Kamu boleh bisa curhat apapun Disitu nanti akan saya bales Kelu kesah kamu Siapa tau saya adalah jalan solusi dari Tuhan Lewat saya ya Jadi mudah-mudahan deh kita berteman di Instagram Dan jadi networking Nah, teman-teman Ada banyak sekali keluhan terkait tentang Nervous Sehingga Nervous ini bisa ngeblank banget Bikin interview kamu gagal Bisa bikin kamu kacau balau Nervous ini gak cuma menyerang ketika interview Tapi juga pas public speaking Pas presentasi Pas berhadapan dengan orang baru Whenever Gimanapun ya teman-teman Sehingga saya hadir disini Untuk bisa memberikan solusi best practice Secara pendekatan teori Dan juga pengaplikasian seperti apa Dan insya Allah sih menjarah banget Mudah-mudahan bisa ngebantu kamu Untuk bisa mengontrol Nervous kamu Dan bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalah interview di masa lalu Karena kalau Nervous menyerang Udah ngeblank aja Tapi sebelumnya kamu yang baru mampir disini Ini adalah channel personality development Inspiration for growth Yaitu sengaja saya buat Untuk bisa ngebangun diri kamu Ngebangun keluarga kamu Dan sosial kamu Agar lebih berkarakter lagi Agar bisa menghadapi dinamika Atau tekanan hidup yang luar biasa ini ya Teman-teman Kenapa sih bisa badan itu bereaksi Ketika kita terancam sesuatu Yaitu yang namanya sebuah adrenalin Hormon yang diproduksi dalam tubuh Secara wajar Manusia itu ketika ketemu hal baru Ketemu suasana baru Lingkungan baru Yang dianggap mengancam Apalagi teman-teman ngerasa bahwa diri teman-teman Nggak peri Nggak sejajar dengan lingkungan Ketika kamu ngerasa bahwa diri kamu kurang Ketika kamu ngerasa diri kamu Nggak begitu percaya diri Oh pasti itu yang akan datang Saya udah banyak ngisi kelas nih Udah banyak banget kelasnya Orang 30 projek Mulai dari swasta BUMN kementerian Saya sering isi kelas Tapi ketika saya Nggak mempunyai kepercayaan diri Apalagi di kelas saya itu Ada orang-orang yang usianya di atas saya Yang saya merasa bahwa Aduh saya bisa nggak ya Itu pasti akan nervous muncul Tapi nervous ini sebenarnya datang Karena ada 3 hal penyebabnya Yang pertama Teman-teman karena memang tidak siap Nah seseorang coba kububayangin deh Orang-orang yang ketika diundang Datang ke tempat sesuatu Dan kamu nggak ada persiapan sama sekali Nggak ngerti mau ngomong apa Nggak ngerti juga ini medan perangnya seperti apa Kamu gugup nggak sih Ya kan Bayangin aja deh Orang yang udah siap aja kadang gugup Apalagi yang nggak siap gitu Nah setelah tidak siap Teman-teman juga kondisi yang kedua Karena memang nggak biasa Hal yang tidak terbiasa inilah Bayangin aja orang yang nggak biasa ngomong Di depan orang Terus tiba-tiba ngomong Hal yang biasanya ngomongnya Nyablak tapi harus teratur Harus sistematis Ya pasti bikin nervous Dan yang terakhir itu Teman-teman karena Memang wajarnya manusia Wajar manusia itu ketika Ketemu hal baru Ketemu suasana baru Lingkungan baru Yang dianggap mengancam Ya nervous pasti datang Kita langsung aja masuk kepada solusinya Tadi kita sudah tahu Tiga alasan kenapa Datangnya nervous Yang pertama nggak siap Yang kedua karena nggak biasa Dan terakhir karena Memang wajarnya manusia Kita masuk langsung di tips Yang pertama Mengatasi Nervous seperti apa Yang pertama karena nggak siap Ya Yang pertama karena nggak siap Seseorang yang nggak siap Pasti akan ter-challenge diri dia Ngerasa adrenalinnya terpacu hebat Ya namanya orang nggak siap Makanya ada tiga kuncinya Persiapan untuk interview Skill Knowledge Dan attitude Ini tiga hal yang harus Teman-teman kuasai Saat mau interview kerja Skill ini seperti apa Ya teman-teman Harus tahu dulu Dirinya itu Kuatnya dimana Skillnya dimana aja Yang paling bisa Kalau admin Ya kuasainya admin Minimal pivotable Vlookup Vlookup Dan lain sebagainya Administrasi Customer service Ya cara ngomongnya Diperbaiki Harus punya skill tersebut Harus assessment diri Apa yang paling bisa dijual Di diri teman-teman Skill Skill apa yang teman-teman mau jual Yang kedua adalah knowledge Pengetahuan ini juga harus disiapin Pengetahuan ini seperti apa Pengetahuan terkait tentang Perusahaan Pengetahuan tentang dirinya teman-teman Pengetahuan tentang interview kerja Pelajari bagaimana menjawab pertanyaan Bagaimana job desk yang teman-teman lamar Ini penting Setelah skill Knowledge Tentang perusahaan dan juga job desknya Yang terakhir adalah attitude Persiapan attitude Ini juga penting Bagaimana agar teman-teman juga Tidak salah melangkah Teman-teman juga agar Attitude terlambat Itu bisa membuat banget teman-teman Nervous Contoh ketika teman-teman Ada kesalahan trouble Interview online gitu ya Terlambat masuk Wah itu pasti akan bikin deg-degan Ketika teman-teman offline Terlambat Itu juga bikin deg-degan Ketika attitude-nya juga Nggak persiapannya kurang Dari segi pakaian ya Berpakaian Oh basah semua Kusup Itu juga bikin nervous Yang kedua adalah Datangi interview Karena nggak biasa Namanya kebiasaan Ya karena Ya sudah terbiasa Otomatis Sehingga teman-teman Dari sekarang Latihanlah di depan kaca Latihanlah di Pas ngendarain mobil Pas nyetir motor Ya latihan aja Ngomong sendiri gitu ya Contoh perkenalan diri Di atas mobil Di atas motor Saat mandi Sering-sering Karena Ya namanya Sebuah kebiasaan Itu diciptakan Dari sebuah hal kecil Menjadi hal besar Ya awalnya mungkin Sehari Tiga menit Lima menit Ngomong di depan kamera Ngomong di depan kaca Contohnya adalah Baik Pak Deddy Terima kasih itu Kesempatan interviewnya Nama saya adalah Cara ngomong seperti itu Sangat membantu Untuk mempermudah lidah Dalam mengeluarkan Artikulasi Saat ngomong Di depan interviewer Atau di depan HRD Jadi harus bikin Terbiasa diri kamu Dan terakhir Adalah Perjarnya manusia Nervis itu datang Dari wajarnya manusia Teman-teman ya Kalau memang teman-teman Ketemu hal baru Ketemu sesuatu yang mengancam Itu pasti nervos Itu wajar banget Itu terjadi di awal-awal Tiga sampai lima menit Di awal Teman-teman ngomong Nanti kalau udah melewati Tiga sampai lima menit tadi Itu teman-teman bisa lancar aja Ngomong tuh Udah kayak gak ada Nervosnya udah kayak Ngerocos aja Ada teknik namanya Teknik wear Itu teknik dimana Teman-teman mengatur Penapasan teman-teman Agar lebih mudah Dengan sistemnya adalah Tujuh-sebelas Nah teman-teman tutup Lubang hidung sebelah kanan Tutup hidung sebelah kanan Tarik nih Tarik sebelah kiri Selama Tujuh detik ya Dan gunain Nafas diafragma Nafas perut Agar teman-teman itu Nanti relax semua Toxic-toxicnya yang ada Di dalam tubuh Tarik secara Tujuh menit Tujuh detik Maaf Tujuh detik Tujuh menit Bisa Koit ya Tujuh detik Maksudnya Dihitung ya Lepas Dari lubang sebelah kanan Lakukan selama 5-10 kali Sampai teman-teman Rasa nyaman Ini sangat membantu teman-teman Sangat membantu banget Untuk bisa mengurangi Nervos itu seperti apa Sehingga apa Gunakan teknik wear Artur penapasan teman-teman Tarik udara Dari sisi sebelah Kiri hidung teman-teman Ditutup Terus habis itu Buang tutup lagi Buang sebelah kanan Ulangi 5-10 Gunain nafas perut Please gunain itu Untuk bisa ngontrol diri kamu Gunain Coba sekarang nih Coba sekarang Untuk bisa merasakan Nervosnya kamu Relaxnya diri kamu Gitu ya teman-teman ya Itu tipsnya Sederhana Tapi insya Allah Sangat mujarah banget Untuk bisa menghindari Nervos saat itu kerja Yang pertama Persiapan yang baik Yang kedua adalah Berlatih yang baik Dan ketiga Wajarnya manusia Sehingga gunakan Teknik pernafasan Yaitu pernafasan 7 dan Buang 11 detik Selama 5-10 kali Gunakan diafragma Pernafasannya Itu saja Tekniknya mudah-mudahan Bisa membantu Teman-teman Dan saya mudah-mudahan Nanti kalau bisa berhasil Komen di komentar Komen terbawah Agar teman-teman juga Bisa merasakan Merafaat Saya Diri Setiawan Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax